Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat MJ Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai pernyataan Yang disampaikan oleh Arteria Dahlan Anggota politisi dari PDI Yang kemarin mengatakan Bahwa kejati Yang memakai bahasa Sunda Dalam rapat supaya dicopot Apa yang disampaikan oleh Arteria tentu ini menyinggung Orang Sunda, kenapa harus Sampai dicopot ketika seseorang Dalam rapat itu Sedikit ini memakai bahasa Sunda Kalau kita Lihat rapat teman-teman ada Yang memakai bahasa Jawa Memakai bahasa Inggris Memakai bahasa daerah lain Ini tidak menjadi masalah Tetapi Pernyataan yang disampaikan Arteria ini justru Telah menyinggung orang Sunda Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Terkait apa yang disampaikan oleh Arteria Kita ambil berita teman-teman Dari CNN Indonesia Arteria desak Jaksa Agung Pecat kejati Pakai bahasa Sunda Di rapat Anggota Komisi 3 DPR Dari fraksi PDIP Arteria Dahlan Mengkritik Oknum Kepala Kejaksaan Tinggi Yang menggunakan bahasa Sunda Dalam sebuah rapat Hal itu disampaikan Arteria dalam Rapat Komisi 3 DPR Dengan Jaksa Agung Di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Senin 17 Januari 2022 Dalam rapat Arteria meminta Jaksa Agung Mengambil tindakan tegas Dengan memecat Oknum Kepala Kejati tersebut Namun Arteria Tak menyebut Oknum Kepala Kejati Dan momen rapat Yang dimaksudkannya tersebut Jadi Arteria Tidak menyebutkan nama Tetapi dia sudah mengatakan Kepala Kejaksaan Tinggi Yang memakai bahasa Sunda Ketika Sebuah rapat Dalam sebuah rapat Nah, kenapa harus dipecat Harus diperhentikan Harus diganti Hanya menggunakan Bahasa Sunda Padahal bahasa Sunda Bahasa Jawa Kemudian bahasa-bahasa yang lain Ini sebenarnya kan kekayaan Dari Indonesia sendiri Karena bahasa itu kan Menjadi kekayaan Banyak bahasa yang ada di Indonesia Di antaranya adalah Bahasa Sunda Bahasa Jawa Dan sebagainya Ada kritik sedikit Pak J.A. Jaksa Agung Ada Kejati Pak Yang dalam rapat Dalam rakar itu Ngomong pakai bahasa Sunda Ganti Pak itu Kata dia Di hadapan Jaksa Agung Arteria mengaku Menyayangkan Atas perilaku Kepala Kejati tersebut Menurut dia Penggunaan bahasa Sunda Tak semestinya digunakan Di dalam rapat Dia berkata Dia berkata Para pejabat Pemerintah mestinya Menggunakan bahasa Indonesia Dalam rapat Ia khawatir Tindakan Oknum Kejati Membuat takut Dan bingung Bahasa terapat Takut dan bingung Yang ditakutkan apa Teman-teman Ketika Kejati Ngomong bahasa Sunda Ini katanya Dikawatirkan Ada yang takut Ini kata Dari Arteria Jadi orang takut Kalau ngomong Pakai bahasa Sunda Ini orang takut Ngomong apa Dan sebagainya Kami mohon Yang seperti ini Dilakukan penindakan tegas Kata anggota DPR Dari Dapil Jawa Timur 6 tersebut Jadi ini yang disampaikan Oleh Arteria Nah teman-teman Apa yang disampaikan Oleh Arteria ini Dijawab oleh Gubernur Ritwan Kamel Gubernur Jawa Barat Meminta supaya Arteria Minta maaf kepada Masyarakat Sunda Dengan apa yang disampaikan tersebut Karena Menyinggung Sunda Berarti ini menyinggung Terkait Sara Sara itu adalah Suku Agama Ras Antar golongan Sara Jadi ini menyinggung Sara Teman-teman Karena itu Meminta supaya Arteria itu Minta maaf kepada warga Sunda Oke teman-teman Kita baca Pernyataan yang disampaikan oleh Ritwan Kamel Kita baca berita dari Suara.com Reaksi Ritwan Kamel Soal ucapan Arteria Dahlan Segera minta maaf Ke warga Sunda Gubernur Jawa Barat M. Ritwan Kamel Mengimbau Arteria Dahlan Agar segera Meminta maaf Kepada masyarakat Sunda Yang berada Di berbagai daerah Di Nusantara Jadi saya mengimbau Pak Arteria Dahlan Sebaiknya Minta maaf ya Kepada masyarakat Sunda Di Nusantara ini Tapi Kalau tidak Dilakukan Pasti akan Bereskalasi Karena Sebenarnya Orang Sunda itu Pemaaf ya Jadi saya berharap Itu dilakukan Ucah Ritwan Kamel Dalam Jan Pes Yang diterima Di Bandung Rabu 19 Januari 2022 Itu Reaksi dari Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamel Supaya Arteria itu Minta maaf Kepada Warga Sunda Ritwan Kamel Menilai Pernyataan Yang dilontarkan Anggota DPR Melukai Kebinekaan NKRI Maka dari itu Ia mengingatkan Arteria Dahlan Dengan cara baik-baik Karena sejatinya Orang Sunda itu Memiliki sifat Sileh Asih Sileh Asah Sileh Asuh Menurut saya Kekayaan Keberagaman Makanya Panjasilah Bindika Tunggal Iga Itu Mewakili semangat itu Jadi Kalau ada Yang rasis Seperti itu Menurut saya Harus diingatkan Tentunya Dengan baik-baik dulu Kata Gubernur Jawa Barat Kedatidemikian Gubernur Jawa Barat Menyesali Pernyataan Angkota DPR itu Karena telah Melukai Sebagian besar Warga Sunda Di seluruh Indonesia Terkait Bahasa Daerah Ia menyebut Merupakan Kekayaan Nusantara Yang sudah ada Sejak ribuan tahun lalu Dan patut Untuk dilestarikan Jadi Saya menyesalkan Statement Pak Arteria Dahlan Terkait Masalah Bahasa ya Yang ada Ratusan tahun Ribuan tahun Menjadi kekayaan Nusantara ini Katanya Dalam beberapa agenda Kunjungan kerja Ke berbagai provinsi Di Indonesia Kang Emil Sering Melafalkan Bahasa Daerah Di selasambutannya Hal itu dilakukan Guna melestarikan Budaya daerah Agar tetap Ada Hingga Anak cucu kita Di masa depan Saya sudah cek Kemana-mana Media bisa buktikan Saya kira Tidak ada Di rapat Yang sifatnya formal Dari A sampai Z Bahasa Sunda Yang ada itu Ucapan selamat Pembuka pidato Atau penutup pidato Atau di tengah-tengah Ada celetukan-celetukan Yang saya kira Wajar-wajar saja Kan begitu Ujarnya Itu teman-teman Yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil Intinya Supaya Arteria itu Minta maaf Ke warga Sunda Dan menurut Kang Emil Teman-teman Dia sudah mengatakan Bahwa Dalam setiap rapat Itu biasa Memakai bahasa-bahasa Daerah Seperti bahasa Sunda Misalkan di awal Atau di akhir Atau di tengah Atau di Celetukan-celetukan Ini kan biasa Dilakukan Ada yang memakai Celetukan bahasa Jawa Kalau itu Misalkan orang Jawa Ada celetukan Memakai bahasa Inggris Kalau dia Paham bahasa Inggris Jadi seorang pemimpin itu Gubernur Bupati Presiden Itu memang sebaiknya Pinter bahasa Inggris Karena Kalau berkomunikasi Di luar negeri ini Paham Terkait Orang Luar negeri itu Bisa Bicara apa Kemudian kita bisa Menyaut Bisa menyambung Perkataan Atau yang disampaikan oleh Orang Atau warga luar negeri Nah Seperti yang disampaikan Rituan Kambil Ini Saya pikir Bijak Meminta kepada Arteria Minta maaf Kepada warga Sunda Karena kalau kita melihat Teman-teman Tidak sesekali ini Kader BDIB itu Menyinggung Daerah lain Seperti kemarin Megawati pernah mengatakan Sumber tidak seperti yang dulu Jadi Tidak banyak Intelektual Kemudian menjadi tokoh nasional Itu kemarin disampaikan Oleh Megawati Dan kemarin Puan juga begitu Menyinjir orang Sumber lagi Dikatakan Semoga Sumber Mendukung negara Pancasila Pernyataan yang disampaikan Oleh Puan Maharani Ini juga menyakiti Warga Sumber Dan ada Sebagian masyarakat Sumber ini Yang melaporkan ke polisi Terkait apa yang disampaikan Oleh Puan Maharani Karena menurut pendapat saya Teman-teman Apa yang disampaikan Puan Maharani Juga menyakiti Warga Sumber Seolah-olah Warga Sumber ini Sumata Barat ini Tidak mendukung Negara Pancasila Sehingga Dia katakan Semoga Sumber Mendukung negara Pancasila Nah Kalau di berasal hukum Bagaimana Ya selama ini Kita melihat Seperti itu berasal hukum Ada yang jalan Ada yang tidak jalan Nah Alangkah baiknya Ini diselesaikan saja Dengan Musyawarah Kemudian Saling memaafkan Saya pikir selesai Seperti halnya Kasusnya Ada seorang wanita Yang ini Mengatakan Kepada Ibu Nda Artirdalan Dengan kata-kata Yang mungkin Tidak pantas Kemudian setelah itu Dilaporkan ke polisi Saling lapor ke polisi Dan sekarang Ini Selesai Karena Keduanya sudah Saling memaafkan Nah sekarang Teman-teman Ganti Artirdalan Mestinya harus Minta maaf Ke warga Sunda Kalau ada seorang wanita Kemarin Ini dianggap Melukai Menyakiti Ibu Nda Arteria Dan minta maaf Ini saya pikir Sikap yang Berani dari Ibu-ibu yang Mengatakan Kata-kata kasar Kepada Ibu Nda Artirdalan Dan itu Minta maaf Nah sekarang Coba gantian Arteria Minta maaf Kepada Warga Sunda Ini Alangkah eloknya Alangkah baiknya Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar Teman-teman akan Sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa